Sedikit profile United Monza tahun 2021 Ini sebenarnya beli framenya aja Di top 8 seharga Rp 600.000 Ya lumayan aluminium, aloy Bisa buat V-brake juga Kita sedikit bahas profile dari atas dulu Headsetnya Pacific Harga Rp 30.000an aja Headset ini spacernya Di beli di toko sepeda aja ini Tambahkan 2 Stemnya Cepotan Merak Race Cepotan dari sepeda lama Handlebar-nya 740 NTT Sport dari cepotan D7 Sisq Handgrip, token Cepotan juga Token kiri kanan Shifter itu semano tour nih 6 speed 96 speed Kabel-kabel ini merek Genio yang paling murah Terus Forknya Avan Evo Rp 300.000an aja Hubnya Genio Pelor Remnya itu radius Sekiri 200an, kecil seribuan gak tau Masih kabel Pedalnya Genio juga Rp 40.000an Ini terlalu kecil sebenernya Tapi itu sesuai Tapi itu sesuai Sipos Merak Specialized Tepotan Dari sepeda Specialized Suddlenya merak side Sudah bengkok-bengkok Karena memang kurang bagus Jigi belakang Atau Ini masih sistem Freewheel 6 speed Mega range Shimano RD-nya Shimano Altus Ban Maxxis Pace Jaga copotan Maxxis Pace 210 Ini jaga copotan Seatline-nya Performanya gimana Kalau untuk track XG Cukup Tapi kalau misalnya untuk Track Udah agak berat Itu agak kurang Misalnya Bukit Batu Atau Atau track GH Itu udah agak kurang Tapi Kalau untuk XG Misalnya Sementara model JPG Atau Cihuni pun Masih bisa Cuma Ininya Kurang-kurangnya 34 Depannya Cuma 28 Dan Gak ada FD-nya Karena Ya Disimpelkan saja Karena susah Nyari FD yang Muat disini Diklaim disini Oke demikianlah Sedikit review United Monza 2021 Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa